Kisah para Rasul, Pasal 2 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berkebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka, penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan jamkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mucijat-mucijat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, Darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asam. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nasaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu, dengan kekuatan-kekuatan, dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dengan perantaraan dia, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan, dan kamu bunuh, oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, dengan melepaskan dia, dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab engkau tidak menyerahkan aku, kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu, melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku, jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku, dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata, dengan terus terang kepadamu, tentang Daud, baba bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita, sampai hari ini. Tetapi, ia adalah seorang Nabi, dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya, dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang, dari keturunan Daud sendiri, di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi, dan sesudah ia ditinggikan, oleh tangan kanan Allah, dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya, apa yang kamu lihat dan dengar di sini, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan ku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu, menjadi tumpuan kakinu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, Pertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing, memberi dirimu dibaptis, dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu, sebanyak yang akan dibanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, dan menasihati mereka, katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan berdoa. Maka, ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu, mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.